Intro Halo sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film fantasi yang berjudul Whitesnake. Mungkin sebagian dari kalian udah gak asing lagi ya sama film yang satu ini. Film ini hampir mirip sama film Whitesnake yang versi kartunya tentang seorang manusia yang jatuh cinta pada siluman ular putih. Namun siluman ular tersebut diburu oleh sekelompok pemburu siluman yang diperintah oleh Raja Iblis untuk mengambil sebuah bola roh yang ada di tubuh ular putih. Nah, bisakah mereka melepaskan diri dari pemburu tersebut? Nah, bernasaran dengan videonya? Simak terus videonya sampai habis ya. Film diawali dengan pertarungan sebuah kelompok dengan seorang wanita berbaju merah yang diduga merupakan jelmaan siluman. Mereka mengira bahwa si wanita berbaju merah ini adalah siluman ular putih. Namun nyatanya dia adalah siluman kelabang dan bisa dibilang dia masih temannya si ular putih. Setelah pertarungannya dengan kelompok itu, lalu datang seorang pria yang bernama Guru Meng. Dia merupakan seorang guru sekaligus pemburu siluman juga dan dijuluki sebagai pemburu siluman terbaik. Dia menyadari kalau siluman kelabang hanyalah sebuah pengalihan supaya siluman ular putih bisa melahirkan diri hingga dia pun membunuh siluman kelabang tersebut. Dan dari sini, film Watch Night pun dimulai. Dan tertuju pada seorang wanita yang merupakan tokoh utama kita seperti sedang kedinginan di suatu tempat tiba-tiba berubah menjadi sekelompok ular putih. Lalu berpindah lagi pada tokoh utama kita yang lainnya, seorang pria tampan yang bernama Sushan sedang memajak tebing untuk mencari obat lalu dia terjatuh ke sebuah danau. Di sana, dia bertemu dengan seekor ular putih yang terkeletak kedinginan. Ular putih ini merupakan wanita siluman yang tadi yang akan jadi kekasihnya nanti. Dan perasa takut, ia malah memasukkan ular itu pada bajunya dan bermaksud untuk menghangatkan ular tersebut. Tapi ular itu malah menggigitnya dan dia melemparkan ular tersebut ke tanah. Tiba-tiba dari arah belakangnya, muju wanita siluman ular hijau hampir menyerangnya hingga dia pingsan. Namun, untungnya dia diselamatkan oleh si wanita ular putih ini. Wanita ular putih ini bernama Nonabai dan yang hijau itu adiknya bernama Sing. Nonabai menganggap kalau Sushan ini orang baik sehingga dia menyelamatkannya. Mungkin karena dia bermaksud baik, jadi dia balas juga dengan kebaikan. Setelah sadar, dia sempat berkenalan terlebih dahulu sebelum akhirnya dia pulang ke desanya. Tiba di pasar, dia bertemu temannya yang satu ini. Entah siapa namanya, tapi teman yang satu ini menyadari kalau si Sushan ini sedang jatuh jin. Nampak wajahnya ini merah sambil senyum-senyum. Ini adalah neneknya yang sedang menunggu kedatangannya. Sushan mencari obat untuk mengembati neneknya yang gak bisa lihat walaupun harapannya sangat kecil sekali untuk bisa sembuh. Singkat waktu terlihat para warga berkerumun untuk melihat beberapa orang yang tewas secara peserius. Mereka mengira bahwa pembunuh itu merupakan ulah siluman ular. Hingga mereka mengadakan seimbara bagi siapa saja yang menangkapnya atau membunuh siluman ular itu akan diberi hadiah uang dan gratis pajak selama setahun. Sing berpindah pada Sushan yang sedang mengobrol sama temannya yang tentang siluman ular itu. Tersengaja dia melihat nona Bai dan langsung mencarinya. Setelah ketemu, tak disangka-sangka ternyata Bai juga sedang mencarinya untuk mengembalikan payungnya yang ketinggalan waktu itu. Kebetulan alam lagi mendukung sehingga turun hujan dan Sushan menyangka payungnya ini rusak tapi setelah dibuka payungnya ini udah bagus lagi sehingga mereka berbagi payung supaya gak kehujanan. Sushan membawa Bai ke sebuah pondoknya untuk berteduh namun dia malah ditarik temannya supaya menyembuhkan ayah temannya yang tiba-tiba sakit. Menyembuhkan orang itu menggunakan media jarum yang ditusukan pada tubuhnya. Tinggal sisa satu jarum lagi yang harus ditusukan tapi terlihat Sushan kebingungan harus ditusukannya di mana. Lalu Bai yang melihatnya sedang kebingungan dia mengarahkan Sushan untuk menusukannya di bagian tertentu tentunya dengan bantuan ilmunya hingga akhirnya dia terbangun. Sebagai ucapan terima kasih temannya yang ayahnya disembuhkan oleh Sushan tadi, dia mengundang mereka untuk penjemuhannya malam nanti. Sushan bertanya pada Bai apa yang membuat dia datang ke desanya. Lalu Bai menjawab kalau dia sedang mencari herba yang cukup unik yaitu herba pendingin dan penghangat. Tapi si Sushan yang polos ini mengira kalau herba pendingin dan penghangat itu herba biasa pada umumnya. Tak lama, mata mereka tertuju pada sepasang kakek nenek yang sedang membawa kayu bakar melintas di hadapan mereka dan menarik perhatian mereka ketika si nenek mengelap keringat si kakek karena kelelahan membawa kayu bakar. Malamnya sesuai janji, Sushan dan Bai mendatangi sebuah rumah untuk penjemuan. Tapi yang membuat Bai kaget karena disana juga ada guru meng yang tampak hadir di acara tersebut. Sesuai tradisi desa, setiap tamu yang diundang harus minum minuman yang disediakan oleh tuan rumah. Kalau gak diminum, sama saja seperti tidak menghargai pemberian mereka. Dengan terpaksa, Bai harus meminum minuman tersebut. Lalu si guru meng ini sepertinya mulai curiga sama si Bai ini. Dia menyuruhnya untuk minum segelas kecil anggur Rilgar. Yang apabila anggur itu diminum, maka huyud asli siluman akan berubah. Setinggi apapun derajat siluman itu tidak akan bisa menahan efek dari anggur ini. Walaupun Sushan menyangka tuduhan si guru meng, Bai memberanikan diri untuk meminum anggur tersebut. Akan tetapi, saat Bai akan meminumnya, untungnya adiknya si ular hijau ada disana dan menghajurkan gelas tersebut. Dia langsung menyerang beberapa orang di tempat itu dan langsung dikejar oleh si guru meng. Sementara kakaknya, Bai langsung melarikan diri dari tempat itu. Trik yang sama seperti yang di awal, siluman ular hijau ini hanya sebagai umpan saja supaya kakaknya bisa kabur. Kali ini, guru meng tidak akan melepaskan ular putih. Dia mengejarnya begitu juga dengan Sushan mengikuti guru meng. Sushan sempat kaget karena di hadapannya banyak mayat-mayat yang dipunuh. Eh, tapi ternyata Bai tidak kabur dari pembunuh sinuman, melainkan menghapiri kelompok yang diduga pembunuh orang-orang yang sebenarnya. Mereka membunuh rakyat desa itu untuk diambil jantungnya buat dipersembahkan pada Raja Iblis. Karena Sushan mendekatinya, kelompok itu tiba-tiba menghilang. Guru Meng yang sudah yakin kalau si Bai ini adalah jelmaan siluman, memaksanya untuk mengaku. Namun karena ada Sushan di dekatnya, dia langsung pergi gitu aja. Guru Meng sempat memperingatkan Sushan kalau wanita itu adalah siluman. Tapi dia masih belum percaya akan hal tersebut. Lalu keesokan paginya ketika Sushan pulang ke rumah, Bai sudah ada di sana bersama neneknya. Ajaibnya si nenek ini sudah bisa melihat. Terlihat dari ekspresi wajahnya ketika melihat Sushan sudah tumbuh dewasa. Semua itu tidak lain berkat bantuannya si Bai. Kemudian Sushan mengajaknya untuk jalan-jalan ke tempat yang penuh dengan bunga. Entah apa nama bunganya, buat kalian yang tahu namanya, boleh komen aja ya. Si Bai mengatakan kalau dia sudah menemukan salah satu herba yang ia cari yaitu kehangatan. Yang berarti kebaikan. Mereka sempat mengobrol tentang pasangan dan pernikahan. Si Bai menanyakan pada Sushan apa itu pernikahan dan dia menjawabnya sambil malu-malu gitu. Berjalan-jalan, Sushan bertanya tentang siluman yang ia temui saat minum anggur kemarin. Dan Bai pun mengakui kalau itu adalah adiknya dan berarti dia adalah siluman juga. Nah, tak lama datang dua orang warga desa mengingatkannya untuk membawa si Bai ini ke desanya karena imbalan tersebut yang membuat mereka tergiur. Mendengar hal itu, si Bai langsung menodongkan senjatanya pada mereka. Tiba-tiba dari arah belakang kelompok pembunuh silumannya kemarin dia temui, muncul hingga membunuh dua warga tersebut. Di sini terjadi pertempuran besar antara mereka yang menyebabkan Bai terluka karena saat melindungi Sushan. Sushan lalu terjatuh dan langsung disusul oleh Bai yang menunjukkan wujud aslinya sekor ular. Setelah Sushan sadar, Bai pun kembali jadi manusia namun dia pingsan kedinginan. Sushan membuat api unggun untuk menghangatkannya namun keadaannya semakin memburuk. Sushan menyangka dia sudah meninggal karena tidak ada denyut nadinya. Tapi setelah mendengar penjelasannya, siluman ular ini memang tidak mempunyai denyut nadinya. Karena situasi masih belum aman, Sushan membawanya pergi bahkan sampai menggendongnya supaya dia selamat. Mereka menaiki sebuah perahu melewati danau bersama seorang tukang perahu. Tak lama setelah Bai sadar datang adiknya si ular hijau. Pada saat Sushan melihat Sushan, dia mau menyerangnya namun dihalangi oleh kakaknya Bai. Tapi tiba-tiba muncul tudung terbang milik tukang perahu tadi. Ternyata dia adalah guru Meng yang menyamal jadi tukang perahu. Dia terus memperingatkan Sushan tentang siluman ular putih ini. Namun Sushan tetap percaya dengan keputusannya untuk tetap bersamanya dan dia bahkan mengatakan kalau dia sudah seperti suami istri. Karena kedua belah pihak sudah kesalah, akhirnya terjadi pertarungan antara dua ekor siluman ular dan guru Meng. Dengan kemampuan yang dimiliki guru Meng, akhirnya kedua siluman ular ini kalah. Lalu si Sushan meyakinkan pada guru Meng mengatakan bahwa Bai itu tidak pernah mencelakai manusia. Dia juga mengatakan akan meninggalkannya asalkan guru Meng melepaskan mereka sampai-sampai Sushan memohon dan berlutut untuk membiarkan mereka hidup. Setelah sekian lama mereka terpisah, Bai masih berharap dan menunggunya untuk kembali padanya. Begitu pula dengan Sushan yang masih teringat pada nona Bai. Suatu hari pondoknya ini diserang oleh sekelompok penangkap siluman yang mengobrak-obrak barang dan membunuh orang-orang di sana. Sushan dan seorang lagi temannya menyuruh Sushan untuk segera pergi menemui siluman ular putih. Namun si Sushan yang gak tega melihat temannya berjuang mati-matian, akhirnya bertukar tugas supaya temannya ini yang pergi untuk mencari siluman ular itu. Dia memberitahu tempatnya dan juga memberikan payungnya yang sempat dia gunakan bersama Bai. Akan tetapi ternyata si temannya ini malah tertangkap oleh kelompok itu dan dia dipaksa untuk mengantarkan mereka ke tempat kesembunyian ular putih sambil diancam kalau tidak dia akan dibunuh. Lalu Sin berpindah pada Bai dan adiknya yang merasakan kalau mereka kedatangan pemburu siluman. Sehingga terjadilah peperangan pemburu siluman melawan siluman ular. Nah yang membuat kesal saat temannya Sushan menunjukkan payungnya pada Bai, dia malah menusuknya hingga dia terkulai lemas. Si Bai ini masih kekeh pengen menunggu si Sushan datang karena dia yakin pasti datang. Sementara adiknya bertarung sendirian. Tak lama akhirnya Sushan pun datang menghapirinya. Mereka bertarung bersama sampai-sampai tertusuk di beberapa bagian tubuhnya. Bai yang tidak ada pilihan lain malah memberikan bola roh itu pada Sushan dan melemparkannya jauh. Sin berpindah di tempat kediaman Raja Iblis. Selihat Bai dan adiknya dirantai supaya tidak bisa kabur. Kemudian adiknya berpura-pura akan mencarikan bola roh itu untuk Raja Iblis dengan jaminannya si kakaknya Bai. Kalau dia tidak dapat bola itu maka si Bai akan dibunuh. Hingga Raja Iblis pun percaya dan melepaskan dia untuk mencarikan si Sushan. Tapi tak lama kemudian dia kembali sambil membawa sebuah senjata yang dianggap paling ampuh bagi mereka. Tujuan dia kembali untuk melepaskan kakaknya namun Bai malah menyuruhnya untuk menemui Sushan. Setelah ketemu Sushan memilih untuk mengeluarkan jantungnya sendiri karena hanya orang yang tidak memiliki jantung yang bisa mendekati Raja Iblis. Dia masih bisa hidup berkat bola roh yang ada di tubuhnya dan pusaka curian yang diberikan Singh. Saat masuk mereka sempat dihalangi oleh prajurit-prajurit Raja Iblis yang menghalangi jalannya. Untungnya Guru Meng hadir di sana dan memberikan jalan pada mereka sementara dia sendiri melawan mereka. Nah Guru Meng yang kebahagiaan melawan Raja Iblis bertarung habis-habisan bersama siluman ular hijau. Sementara Sushan memberikan kembali bola rohnya pada Bai hingga dia sekarang tidak berdaya. Bai yang mengetahui kalau kekasihnya sedang diambat kematian, dia marah dan berubah menjadi ular lalu menyerang Raja Iblis. Sementara Guru Meng memberikan kesempatan hidup untuk mendolong ular putih karena hanya Sushan yang bisa mendekati Raja Iblis. Terlihat ular putih yang kewalahan menghadapi kekuatan Raja Iblis memberikan bola roh padanya. Tiba-tiba Sushan berada di belakangnya, namun dia terkena serangan dari Raja Iblis sampai menusuk dadanya. Tapi dia juga berhasil menusuknya dengan pedang sampai dia menghilang. Setelah Raja Iblis dikalahkan, lalu datang temannya yang satu ini menghape di gurunya. Ternyata yang datang adalah bola roh yang masuk ke dalam tubuh temannya ini. Dia mengatakan kalau Sushan akan terlahir kembali suatu saat nanti, namun dia tidak bisa mengingat apapun tentang Bai dan setiap kejadian yang sudah mereka alami. Scene berikutnya nampak Bai sedang berada di makamnya Sushan bersama yang lainnya. Di scene terakhir ini, sekitar 100 tahun kemudian, Bai dan adiknya mengunjungi sebuah kedai yang sebelumnya ini tempat kerjanya Sushan. Dia sempat senang ketika melihat seorang pria berambut panjang membelakanginya. Dia pikir itu adalah Sushan, namun nyatanya bukan. Lalu pria yang diduga pemilik toko ini menceritakan bahwa dia punya seorang pegawai yang tampan, namun dia saat itu sedang mengantarkan obat ke suatu tempat. Dan inilah Sushan yang mereka cari hingga film pun berakhir sampai di sini. Gimana ceritanya? Semoga terhibur ya. Menurut kalian, pembelajaran apa yang kalian ambil dari film ini? Boleh komen ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.